Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah sekarang saya sudah berada di Garut ya Alhamdulillah tadi perjalanan lancar Sekitar 5 jam kita dari Garut Luar biasa jauhnya ya di lokasi ini Kita ada di Pondok Pesantren Rumah Tafiz Al-Zamani Kita akan ketemu dan ngobrol ya Tentang kisah-kisah inspiratif dan motivatif Dengan founder dan juga pengasuh Daripada Pondok Pesantren ini Yaitu Ustadz Aceh Syed Zaman Dan beliau punya kisah menarik Kemudian bisa menjadikan Atau dijadikan inspirasi dan motivasi Bagi buat kita nih yang memang Masih terus berusaha ya Bagi saya terus berusaha untuk Bisa istiqomah ya di dalam jalan Islam ini Karena beliau perjalanannya membangun Pesantren ini Al-Zamani ini luar biasa perjuangannya Pengorbanannya apalagi luar biasa Beliau menjual beberapa aset-asetnya Dari mulai mobil Kemudian tanah Kemudian katakanlah rumah gitu Dijual untuk Pondok Pesantren ini Dan sampai akhirnya terbangun sebesar ini Seperti apa kisahnya Ceritanya Kita akan ngobrol langsung dengan Ustadz Aceh Kita langsung masuk ke dalam Ikuti saya terus Assalamualaikum Assalamualaikum Sehat ya Alhamdulillah Ini suasananya enak set Ini memang sengaja milih tempat disini Atau memang dari kecil tinggal disini Dari kecil tinggal disini Iya Atau di sebelah sana Sebelah sana Karena Kalau yang saya lihat ya set ya Sebelah sana itu Di depan saya itu Atau di belakang saya tajing itu Gunung Kurai Di belakang saya disana Gunung gede Gunung gede Kita tuh kayak Gunung Papandayan Itu Gunung Papandayan Iya Ada berarti ada tiga gunung Yang kelihatan dari sini ya Tiga gunung Dan ini persawahan Dan Adem Alhamdulillah Dan kita ada di Pondok Pesantren Atau Tafis ya Iya Berlantai tiga ini Masya Allah luar biasa Kalau saya jadi santrinya Saya gak mau pulang Karena enak itu Bener Iya Karena Jarang sekali saya itu bertemu Apa Pemandangan seperti ini Jarang rumah Terus ada tiga gunung Luar biasa Masya Allah Sehat-sehat ya Alhamdulillah Alhamdulillah Sekarang kegiatan ngapain Ya sama anak-anak aja Santri ya Iya Ngajar Ngaji Ngaji Iya sama anak-anak Di sini pelajarannya apa aja Kalau belum tahu Yang lebih dikhususkan di Menghapal Al-Quran Sebetulnya Ada juga Dari satu minggu itu Dua malam Untuk Tahsin Tajwid Termasuk di Makhorijil Huru Iya Jadi kalau Menghapalnya dari mulai Senin Sampai Jumat Oh Tafi Iya Sabtu dan Minggunya Lebih di Ilmu Tajwid aja Ilmu Tajwid Iya Santri ada mana Kalau boleh tahu Untuk santri Yang ngobong Jangan lebih dari 60 dulu Sementara Ada yang ngalong Kurang lebih 90 Ada Total ya Iya Dibatasi Sebetulnya Dibatasi Iya Yang ngajar Saya sendiri Oh gitu Iya Paling dibantu Sama istri Kalau sore Kalau malamah Total sendiri Sampai jam 9 Jam 10 Berarti Sekitar 90 Santri Iya Ngajar sendiri Iya Kalau sore Dibantu sama istri Sore dibantu sama istri Ngajar apa tadi Tahfiz Tahsin Tajwid Iya Masya Allah Kali-kali ada Bapak saya juga Bapak Mertua Yang suka Iya Malam Di malam Minggu Tapi lebih sering Ustaz Aceh kan Tiap hari Tiap hari kan Karena memang Tinggalnya disini Itu udah kewajiban Oh kewajiban Oh iya Masya Allah Ini andaya saja Ada orang-orang yang berpikir Bukan ada orang-orang Banyak orang yang berpikir Spesial Taceng Bahwa kita mengajar Anak-anak itu kewajiban Masya Allah Mungkin gak ada lagi Anak-anak yang Susah Dalam arti Pendidikan gitu Ustaz Kalau boleh tahu nih Kenapa kok Apa namanya Sebelum kita Membahas pesantren Iya Ustaz Aceh ini Memang kegiatannya Dari dulu itu Nyantri Terus kemudian Ngajar-ngaji Kemudian bangun pesantren Atau memang Punya latar belakang Yang berbeda Dari Sebetulnya Gak ada Niat atau kepikiran Untuk Jadi Ustaz Sebenarnya Mereka sekarang juga Bukan Ustaz Gak saya Hanya ada Kapasitas yang lebih Diberikan dari Allah Harus manfaat Itu aja Kenapa saya siap Ada beberapa dasar Menjadi saya kuat Dan siap Yang pertama Ini takdir dari Allah Yang kedua Merasa diri Emang banyak Kesalahan Dan dosa Mudah-mudahan ini Cara Allah Memilikan jalan Untuk lebih Kiparat dosa saya Lebihnya itu aja Kalau dulu kan Senangnya Ngumpulin-ngumpulin Uang Berbisnis Di Di Perambut dapur juga Seperti serokan Susu Wah segala macam Dulu Di usia 40 tahun 89 tahun kebelakang Ya loh Saya harus memilih jalan ini Sebetul Kepikir Ninggalin Urusan dunia Tapi Kalau lebih sayang Ke saya Dan keluarga saya Karena Berat juga kan Untuk memilih Khususnya itu Istri kan Kalau wanita Identik dengan Biasanya Uang Memilih ini Sekarang Tapi terasa Lebih indah Dan bahagia Alhamdulillah Tenang Nyaman Iya Kalau dulu Mau kan punya Utang Ada yang Bahwa barang Gak bayar Banyak pikiran Kalau di bisnis Sekarang Enggak Iya Dengan anak Bukan bisa Saya Hitung-hitungan Kan kalau sendiri Tanda ruskuran itu Banyak Malesnya Kalau barang-barang Alhamdulillah Itu bukan Barang-barang Barang-barang Sama anak Masya Allah Karena kan Gini Pastikan ada Titik balik Ya Ustaz Ketika orang itu Sudah Merasa Bosan Dengan dunia Bukan bosan Artinya apa ya Sebenarnya bukan bosan Allah itu sudah Manggil Sebenarnya Tadi Ustaz bilang Bukan kebisaan Ustaz aceng Tapi Allah yang bantu Nah kalau boleh tahu Titik baliknya itu Pas apa Ustaz aceng Ketika Oh sepertinya Saya harus Hikmat nih Untuk umat nih Meninggalkan Yang lalu-lalu nih Pas kapan Itu Itu Menurut proses Mimpi Sebetulnya Beberapa hari Ia di Waktu Jam 2 Jam 3 Pasti bangun Jadi Di mimpi itu Harus Hapi-hapi Dan anak Awalnya itu Mimpi ini siapa itu Kalau boleh tahu Anak-anak harus Hapi Oh Admit Anak yang gede Yang dipondok sekarang Harus Hapi dari sana Pertamanya Ya ngobrol ke istri Dipikirin Dititipin dulu Ke orang lain Anak itu Berapa pondok Termasuk di darah Tasi Di usia SMP Nah akhirnya Terus Kepikiran Ah mau Buka ngaji aja Sebetulnya kan keluarga Kakak juga Buka kan Pondok Saya lebih di Quran Enggak tahu Enggak tahu Alasannya lebih Yang realnya Kenapa itu Belum Enggak tahu Sebetulnya Lebih kak Itu di Mimpi itu harus Hapi-hapi Dan itu aja Itu aja Awalnya Berarti Berarti dimimpiin Sama anak Pokoknya saya mau jadi Hafiz Iya Terus kemudian dari situ Berunding sama istri Itu proses panjang Itu gak langsung buka Langsung bikin pesantre Iya enggak Anak dititipin dulu Ke orang Ke pondok kan Iya Nah itu Ketika dipondok itu berhasil tuh Tafiz tuh Nggak Itu enggak Kok gak Gimana itu Mungkin Malum anak laki-laki Gak tahu lah Itu Jadi akhirnya Satu Tahun setengah Dicoba Satu tahun setengah Iya Itu mimpi mah Mulai dari Anak SD kelas 6 Sekarang anaknya Udah gede Udah kuliah Udah kuliah Iya Udah mau beres Berarti Dari mimpi itu Iya kan Terus Mungkin Setaceng Titik balik ya Kembali Artinya fokus sama Agama gitu Katakanlah Seperti itu kan Nah kemudian Apakah itu Fokus sama agama Titik baliknya Langsung kepikiran Bikin pesantren Enggak Nah terus abis itu gimana Enggak Ngaji-ngaji aja Anak tetangga Tetangga dulu Tetangga dia Ngaji Usaha sambil jalan Usaha sambil jalan Berarti pertamanya itu Ngumpulin anak-anak Di rumah Iya Di rumah aja Di teras Di teras Di teras depan itu Teras rumah Anak-anak Ngaji Ngajarin Baca Quran Mungkin gitu Iya Di Tadarus dulu Sebetulnya Tadarus dulu Ngaji bareng-bareng dulu Iya Enggak langsung Rutin gitu ya Tiap sore aja Tiap sore Ketika saya ada waktu Kalau pulang Jualan Atau pulang Belanja dari mana Ada waktu ngaji Oh gitu Tapi sering ya Maksudnya itu Hampir rutin lah Kayak bisik Iya Akhirnya terus-terus Nambah Anak banyak-banyak Sampai 100 Banyak juga ya Terus-terus 40 gitu Mungkin 140 Tapi dari Dari sekitar sini Dari sekitar kantung sini ya Dan itu Ketika banyak itu Apa tuh yang Dari ngurusat aceng Itu ngaji kan Di luar Kalau hujan-kehujanan Akhirnya kepikiran Peluang buat Itu aja Tempat Itu Tempat kayak majelis Gitu ya Iya Gak kepikiran Kalau udah Sampai Sampai sekarang Gak kepikiran Gak mimpi-mimpi Jadi kalau Istilah surah Mati ngimpi-ngimpi acan Ini mah kasih sayang Allah Ini kasih sayang Allah Alhamdulillah Berarti Ini kalau saya lihat Ini kan Pesantren ini kan Tiga lantai Ada asramanya Iya Alhamdulillah Kalau sekarang Dan ada Apa sih Namanya tempat Belajarnya Tahfiznya Tadarusnya Juga ada Sampai sebesar ini Sataceng Bakal ngira Seperti ini Enggak Apa yang Kalau Aduh Itu Ini kuasa Allah Ini Kasih sayang Alhamdulillah Khususah ke saya Sebetulnya Ke istri Keluarga juga Berkat orang tua Yang terus Mendoakan Ada kasih Soleh Si aceng Tasing Soleh Itu Dasar Pertama Kalau Ngongin itu Sudah gak kuat Sudah gak kuat Jadi memang Kasih sayang Allah Yang membuat Ustadz aceng Itu Bisa Diamanahkan Pesantren Ini Alhamdulillah Alhamdulillah Dan Kalau boleh Tahu nih Ustadz aceng Itu Apa namanya Bentuk Terima kasih Sama Allah Setelah Diberikan Amanah Yang berat Seperti ini Apa nih Ustadz Ini jalan Yang harus kita Tempukan Itu juga Mudah-mudahan Ini sekoma Sayanya juga Jadi sampai Akhir Ayat saya Disini Di Quran Sama anak-anak Duh Bingungnya Itu niat Juga Tidak ada Gak ada penghasilan Jadi Satu malam Nanya ke istri Diomongin Iterik mana Nuh dipilih Ngaji atau Usaha Ada yuma tanggung Dikarap Dua anak-anak Jadi gak bisa Kenapa Kemampuan saya juga Fokusnya juga Akhirnya Istri memilih Sambil nangis Udah Ngaji aja Gitu Ya Saya tanya lagi Nanti di hadapan Allah gak akan Nungtut Saya gak beri nafkah Dikarenakan Gaji gak ada yang banyak Itu yang Sebetul Istri saya Ridho Lillahi Tala Kalau gak punya Siap Kalau puasa Enggak Anak nangis Dua-duanya Itu yang terberat Perlahan-perlahan Ini Allah Juga memberi Kemampuan Kesiapan Semuanya Ini dari Allah Saya gak bisa Apa Kalau saya Enggak ditolong Sama Allah Ya Enggak akan Punya ini Lahiri Sama BWA Sama Adadun juga Sama orang-orang Yang Cinta Itu yang Paling Pernahal Sepakat Besoknya Udah Diberesin Termasuk Yang itu Ya gudang Yang dibuat Pondok Putra Sekarang Tadinya 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 gudang Gudang Dia habisin Hari itu juga Tutup Iya Beberapa hari Dari sana Kalau Produksi Berhenti Langsung Masa Masa